Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Hari ini kita akan Melihat bagaimana cara Menampal ban yang bocor ya teman-teman Ini adalah penampalan ban Dengan menggunakan Pengapiannya ya Pengapiannya menggunakan Spiritus Teman-teman sekalian Kebetulan ban motor saya ini bocor Dan Ini akan mencoba dibuka Jadi pertama-tama yang dilakukan adalah Ketika ban sudah tidak punya angin Maka selanjutnya dibuka Secara perlahan-lahan dengan menggunakan Dua alat penyungkilnya Nah teman-teman sekalian Kalau ban masih punya angin Di dalamnya maka tentu Tidak bisa dibuka karena akan keras Tapi kalau misalnya Anginnya sudah habis Itu bisa dibuka secara perlahan-lahan Ya teman-teman Ini cara membukanya harus Hati-hati kalau tidak hati-hati Maka bisa jadi Peleknya yang akan Terdapat tanda-tanda Atau lecet ya Terjadi lecet pada pelek Makanya harus dibuka Sangat hati-hati Tetapi juga Tidak bermasalah Kalau misalnya Dibukanya dengan cepat Selanjutnya Setelah Ban dalamnya sudah keluar Maka akan dibuka pentilnya Jarum pentilnya di dalam itu adalah Agar anginnya benar-benar keluar Sampai habis Jadi harus dibuka Kemudian Coba diisi angin lagi Setelah di Isi angin Penuh Dan akan dicari Dimana letak Dari Kebocorannya Jadi cukup Di rabah-rabah Kalau Kalau merasa ada sesuatu yang keluar Seperti berangin Berarti sudah Akan ditemukan anginnya Yang lobangnya Yang bocor ya teman-teman sekalian Kita akan cari Nah ini Tampaknya sudah ditemukan ya Teman-teman Ini Ini sengaja dimasukkan Satu benda kecil Biasanya pentil bekas ya Yang dimasukkan Atau jarum pentil itu Dimasukkan di lobangnya Agar Bisa diketahui Dimana yang akan ditampal Ini Kebetulan ban dalam ini Hanya terdapat satu lobang saja Sehingga Akan segera ditampal Nah sekarang Setelah dikeluarkan anginnya Ban sudah kembali Kosong Dari angin Akan dikikis sedikit ya Dengan menggunakan gergaji Atau alat pengikis Gergaji besi Ini namanya Dikikis sedikit saja Secara perlahan-lahan Kenapa harus dikikis Agar Tampalannya nanti bisa merekat Bisa melekat dengan kuat Karena Ada puri-puri dari tampalannya Untuk masuk Dan melekat secara kuat Begitu teman-teman Pengikisannya jangan terlalu lama Karena kalau Terlalu lama Akan menimbulkan Bocor yang baru Dipastikan Hanya dikikis Pelan-pelan Sangat pelan-pelan Teman-teman sekalian Selanjutnya Kita akan ambil Lem Kemudian akan dilem Di dekat Lobangnya Atau yang mengelilingi Lem itu ditaburi Atau mengelilingi Lobangnya Seperti itu ya teman-teman Seperti teman-teman Melakukan Pengeleman terhadap Satu jenis Benda Yang Tentu Pengelemannya itu Biasa saja Maksudnya Tidak ada yang Spesial dari cara Pengeleman itu Ditaburi secara merata Kemudian dilem Hanya seperti itu Karena lobangnya ini Kecil Maka tentu Tampalannya Juga harus Alat yang Bahan yang digunakan Untuk menampal itu Harus kecil juga Tidak terlalu besar-besar Ya teman-teman Karena Bahan tampalannya ini Juga dibeli Maka Supaya menghemat Ya dipasang Cuma sedikit saja Yang penting bisa Menutupi Lobang Atau menutupi Iya Lobang yang bocor Ya teman-teman Selanjutnya Teman-teman Sekalian Setelah Tampalannya Sudah Diletakkan Pada lem Yang ditaburi Tadi Nah saat Langkah selanjutnya Adalah Ban ini Dengan tampalannya Akan dijepit Menggunakan Alat Penjepit Yang Kemudian Di bawahnya Terdapat Tempat Untuk Memanasi Ban ini Begitu ya teman-teman Setelah Diletakkan Di posisi Yang pas Selanjutnya Akan dikancing Dengan Menggunakan Alat Pengancingnya Pada bagian atas Nah teman-teman Ini sudah Posisinya Sudah sangat Bagus Tinggal Akan Diambil Bahan Sepertusnya Sepertus Ya Sepertus Beda-beda daerah Ada lain yang menyebutnya Sepertus Ada yang menyebutnya Sepertus Kalau tulisannya Sepertus Ada ukuran Khusus Kalau Sudah Mati apinya Maka dinyatakan Bannya sudah Ditampal Gitu ya Setelah Tampalannya dibuka Selanjutnya Didinginkan Pada Wadah air Yang sudah Disiapkan Kenapa Harus didinginkan Agar Benar-benar Melekat Dengan Bagus Setelah sudah Didinginkan Ini jadinya Cukup kecil Karena memang Lubangnya kecil Selanjutnya Kalau sudah demikian Maka Proses Penampalan ban Dinyatakan Selesai Tinggal Diisi Lagi Bannya Kedalam Kedalam Ban Dalamnya Diisi Kedalam Ban Posisi Sebenarnya Tetapi Sebelum Diisi Harus Dicek Dulu Jangan Sampai Yang membuat Ban Becori Itu adalah Paku Atau Benda Tajam Lainnya Yang Terdapat Di Ban Luar Jadi Dicek Secara Perlahan Lahan Sampai Ada Benda Tertentu Bisa Saja Itu Kawat Bisa Saja Itu Paku Atau Batu Pun Bisa Masuk Kedalam Bisa Membocori Ban Dalam Teman Teman Tentu Tutorial Ini Khusus Tutorial Untuk Atau Cara Menampal Ban Dalam Kalau Teman Teman Yang Menggunakan Ban Publis Tidak Menggunakan Cara Seperti Ini Khusus Yang Menggunakan Ban Dalam Selanjutnya Ban Dalam Dimasukkan Ketempat Seperti Biasanya Dibawa Dari Pelex Agar Bisa Dipakai Kembali Tentu Pemasukannya Atau Cara Memasukkan Kembali Kedalam Ban Luar Ini Dipastikan Tidak Ada Ban Dalam Yang Terlipat Karena Memang Ukurannya Sudah Pas Dan Pasti Akan Tidak Ada Yang Berlebihan Tidak Ada Yang Lebih Dari Ban Ini Cuma Jangan Sampai Saja Ada Yang Terlipat Itu Yang Harus Dipastikan Karena Kalau Dia Terlipat Bisa Jadi Akan Menimbulkan Bocor Baru Gitu Ya Teman Teman Setelah Posisi Ban Sudah Masuk Semua Selanjutnya Akan Di Atur Kembali Ban Luarnya Pinggiran Dari Ban Luar Akan Dimasukkan Kedalam Pelex Sehingga Ban Ini Terlihat Rapi Dan Dapat Mengancing Ban Dalam Tidak Bisa Keluar Setelah Dipastikan Sudah Rapi Teman Teman Langkah Selanjutnya Adalah Langkah Selanjutnya Nanti Akan Mengisi Anginnya Tapi Ini Karena Belum Masuk Semua Bannya Pada Bagian Terakhir Dari Memasukkan Ban Pinggiran Ban Luar Ini Agak Keras Karena Sudah Terkancing Pada Pinggiran Ban Yang Lain Sesudah Itu Ada Satu Mur Ada Satu Baut Yang Tertera Di Bagian Bentil Itu Harus Dikancing Baut Mur Baik Teman Teman Sekalian Kita Akan Isi Angin Kita Pastikan Bannya Keras Kembali Atau Pengisian Angin Sesuai Dengan Kebutuhan Kebutuhan An To Protagon BDI Tari I Business